Ibu Bapak sekalian, kami menanggapi beragam tanggapan, komentar, kritikan, ataupun juga masukan dari daerah terkait mekanisme yang dianggap sulit ataupun tata cara yang dianggap berbelit, prosedur yang ribet. Kami ingin menyampaikan, yang pertama, sebelum kami meluncurkan program-program Bansos yang sifatnya nasional tersebut, kami sudah melakukan video conference, video conference yang tidak sekali dengan seluruh kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai bagaimana mekanismenya. Kemudian kami juga ingin tegaskan sekali lagi bahwa data penerima Bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh Pemda. Tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut DTKS. Jadi Pemda juga silakan, dan ini sudah kami sampaikan berkali-kali, silakan memberikan nama-nama penerima Bansos yang tidak ada di dalam DTKS kami tersebut. Kami tidak mengunci daerah untuk hanya mengambil data-data yang dari kami, dari DTKS kami, tidak sama sekali. Silakan. Karena kami tahu teman-teman di daerah juga sangat memahami apa yang paling baik untuk daerahnya. Terkait khusus untuk Bansos tunai di luar wilayah Jabodetabek, memang Kementos akan melakukan, dan juga Kementes akan melakukan yang diambil dari dana desa. Tentunya ini kami harus atur dengan baik supaya tidak terjadi penumpukan-penumpukan. Misalnya ada satu keluarga yang sudah terima Bansos tunai dari Kementos 600 ribu, dia terima lagi Bansos tunai dari dana desa 600 ribu. Ini kita harus hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah. Namun, kami juga memberikan keluasan, sekali lagi, kami juga memberikan keluasan kepada daerah menyangkut program-program Bansos yang diambil dari anggaran daerah, dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota. Silakan, mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu ragu, tidak perlu takut, tidak perlu, apa namanya, khawatir bahwa apabila ada satu keluarga yang sudah menerima Bansos dari pusat, apakah itu Bansos dalam bentuk sembako, apakah itu Bansos dalam bentuk tunai, mereka takut kalau memberikan lagi Bansos dari mereka. Silakan, tidak ada halangan sama sekali dari pemerintah pusat, karena memang anggaran tersebut adalah anggaran dari daerah. Yang kami atur hanya seluruh Bansos yang dari APBN. Tentunya kami harus atur supaya tidak tumpuk-menumpuk, dan kami juga satu saat nanti bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi pertama, silakan daerah, apabila ada program Bansos yang menggunakan APBD daerah, silakan untuk menggunakannya, dan tidak perlu khawatir, tidak perlu harus mencek dulu datanya dengan pusat, silakan dengan kebijakan masing-masing, pemahaman daerah masing-masing, untuk menggelontorkan dan menetapkan siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan program Bansos daerah tersebut. Kami sekali lagi membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik untuk semua teman-teman daerah. Kami terbuka untuk semua masukan, termasuk cukup kritikan, dan juga kami yakin bahwa apapun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi yakinlah bahwa pemerintah pusat akan bekerja sekuat tenaga untuk melindungi segenap rakyatnya. Terima kasih telah menonton!